Uang telah menjadi penguasa kehidupan ini, uang bahkan telah menjadi Tuhan, manusia merebutnya berkelahi karenanya keluarga bisa putus hubungan akibat uang. Ah ini mengerikan, tetapi kenyataan yang tidak terbantakan, pembunuhan menghilangkan nyawa orang pun sudah bukan lagi apa-apa demi alasan yang satu ini. Uang, uang, uang dan sekali lagi uang memang menjadi jebakan yang menakutkan, benda ini dibutuhkan tapi juga mencipta kengerian. Siapa yang tak butuh uang dalam hidup ini? Tapi jangan lupa uang bisa menjadi melapetaka di kesarian kita. Jangan jadi budak uang, itulah seharusnya kita. Bagaimana menjadi budak kebenaran, itulah gairah yang semestinya. Jadi, hati-hati dengan uang yang Anda punya, perbudaklah uang supaya Anda menjadi tuannya, karena itulah kehormatan bagi seorang manusia. Ia menjadi tuan atas segalanya termasuk tuan atas uangnya. Uang yang bisa dikendalikan akan mendatangkan persahabatan, karena memberi penghiburan pertolongan bagi banyak orang. Dan uang yang dikendalikan akan menjadi sesuatu nilai hidup yang tak terbilang, membangun karya-karya yang tak terbantahkan nilai kemanusiaannya. Itu yang semestinya, sehingga dengan uang kita bisa berkarya nyata di kehidupan sementara. Dengan uang, kita bisa banyak melakukan apa yang semestinya. Jangan lupa, uang itu untuk membantu sesama untuk makan. Anda hanya bisa tiga kali sehari, kalaupun ingin ditambah dua snek di antaranya. Bagaikan seminar di hotel, bersiap-siaplah. Gula, kolesterol, asam urat akan meninggi. Tentu Anda tak ingin celaka, bukan? Karena itu, pakai uang secukupnya supaya Anda bisa hidup sehat dan terhormat. Tapi jangan lupa, yang paling penting bagaimana uang menolong sesama. Kendalikan dia, perbudak dia. Selamat menjadi Tuhan atas uang Anda. Maka Anda adalah orang yang bahagia. Bersama saya, Big Man Sirahid. Bersama saya, Big Man Sirahid.